hai oke cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Mas Don Motovlog ya cuy ya jadi untuk kesempatan video kali ini mancay untuk kesempatan video kali ini ya rata remot jenis jadi video kali ini kita akan memantau ya bisa Apakah di rembang masih macet atau tidak ya dari nanti ke akan kasih tahu juga jalur alternatifnya ya santai aja guys saya kemarin ada saran kalau bisa kasih jalan alternatif ya kemarin itu ceritanya gua enggak tahu guys kalau ada kemacetan yang sangat panjang ya karena juga niatnya dari awal mau bikin apa namanya video ngabuburet sekaligus bagi takjil gitu ya jadi kita startnya disini dari lasem ya cuy ya dari Masjid Jaljami lasem ya kita juga dari Bangjo lasem juga di sini ini lasem versi 2023 cuy ya jadi lebih keren ya daripada yang dulu-dulu yang dulu-dulu tapi suasananya masih kayak itu sih masih aman nyantuh ya ini apa sih ya oke karena disini kita juga eh apa namanya masih telat ya juga ya wah dari nggak pakai helm lagi aduh bapaknya juga pakai helm ini tagnya hari Senin ya guys ya Senin berarti eh tagal tiga kalau enggak tagal empat ya aku lupa guys ya soal tagalannya yang penting ini harinya hari hari Senin gas hari dimana orang sangat sibuk sekali ya memperhatikan kehidupan duniawinya ya hahaha oke bu genyebrang dulu aja bu ya Oke aman dari Allah 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 dari arah lasem ini terpantau aman sih juga ada kemacetan ya ini gua juga bareng istri gua berada di belakang ya Sorry belum ada kamera kamera dua cuy kalau ada kamera dua pun yang ngeflare ya karena mataharinya masih di araba timur ya nih gue ke timur ke barat guys ya timur ke barat selatan ke utara gitu ya oke oke Hai nah disini udah banyak banget yang orang kebang guys ya uh gila ya rame banget loh guys Bang ABCDE gelo 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 ini Bang BRI juga lumayan rame juga cuy nah kalian bisa lihat sendiri ya Oh terus ada Bang Mandiri juga ada Kang Parker juga mantap kali Pak semangat kerjanya ya suasananya sih masih aman aja sih guys ya masih terpantau rame lancar ya tapi kemarin gue lihat di postingan ISR ya postingan rebang ya itu masih ada kemacetan cuy apalagi parah sampai ke Arab Semarang gitu ya jadi ya seperti pasti itulah cuy makanya untuk kesempatan kali ini kita akan bikin videonya cuy ya mantap tapi untuk updatenya ya guys ya sorry sorry to worry sorry no worry atau sorry to worry di apa namanya kita kan warga rembangan rata-rata warga Facebook ya guys ya lah warga Facebook terus di Facebook gua itu udah udah lumayan mati cuy jadi ya yang lag atau yang lihat itu cuma sedikit doang gitu cuma kalau kita share di ISR atau share di grup manapun ya guys ya itu jarang banget diterima cuy ya makanya kayak update model link itu jarang banget di ACC cuy entah kenapa ya dulu udah pernah gue inbox ya Kenapa mas postingan kan saya nggak di ACC atau bahkan nggak di nggak direken gitu ya ternyata guys ya alasannya itu hanya untuk kepentingan pribadi ya jadi mungkin menurut mereka kalau kita dapetin adsense dapetin iklan itu yang untung kita doang bisa padahal kan kita juga bagi informasi juga eh nge-share rembang gitu wisata rembang apa gitu ya tapi ya di mata mereka ya kita cuma kepentingan pribadi guys padahal kalau ada di acennya pun kita kan masa harus eh pas masa berbagi masa harus kita videokan enggak mungkin ya bisa gitu guys itu sih kelemahannya dirembang guys ya enggak kayak di kota sebelah guys kota sebelah itu aman-aman aja Boy sumpah maksudnya ya postingan Oke lah kadang di ACC kadang enggak cuma kalau buat kalau para youtubersnya itu di support gitu bisa untuk kemajuan kota lah rebang sendiri itu jarang banget guys ya bahkan kemarin gue sempet buat apa namanya Inbot inbox ya Inbot adminnya guys tapi sampai sekarang enggak dibalas ya entah kenapa ya itu adalah salah satu admin dari beberapa admin ya begitulah tapi nggak papalah guys ya nggak apa-apa guys kita bisa maju dengan sedirinya walaupun orang-orang di sekitar kita aja gak support kita guys ya aman aja guys mungkin buat orang yang lagi berjuang yang memang tidak akan dipandang ya bisa tapi kalau udah sukses itu biasanya baru guys ya itu tutornya gimana Mas caranya gimana Mas ajarin dong Mas tidak kintil memang tapi gak apa-apa lagi saya itu udah kebiasaan orang-orang ya mohon maaf ya orang-orang sini ya kita bercanda tapi serius guys ya Aduh enggak papa lagi sih enggak papa guys mungkin ya ya seperti itulah guys ya Aduh Aduh kita kita akan ngisi bensin dulu ya bisa cuma disini kalau enggak ada orang yang jaga yang mending enggak usah guys cuma ternyata ada yang jaga ya jadi kita isi bensin dulu boy bentar-bentar santai-santai santai guys oke gue kira gak ada yang jaga sih oke guys kita udah selesai ngisi bensin ya soalnya kalau ge antri itu lumayan rada males sih guys ya soalnya bensinya juga masih tiga setrewek ya jadi ya aman-aman aja sebenarnya sih oke kita santai aja terpantau disini aman lancar sih ya guys ya nggak ada kemacetan teman guys semoga aja sampai nanti nggak ada kemacetan ini kenapa cuy woi ada apa ini dengan mobil ini ya Hai apakah macet ataukah Oh mungkin mungkin ganti ban guys mungkin ya mungkin atau nggak motornya macet ya oke ternyata motor ini makin lama makin aneh cuy apa namanya tarikannya makin enak kalau bensinnya disipul ya rada aneh juga Oh ya cuma enggak papalah kalau Pak Pak santai aja santui nah untuk area sini ya masih terpantau lancar ya Boya apa namanya area di Karangjaya masih terpantau aman dan lancar tuh tidak ada halangan apapun anjay halangan apapun dan itu tadi ya sorry guys ya kalau gue nyampein unek-unek gua ya yang berisik di telinga kalian ya mohon maaf guys ya itu adalah curhatan kreator guys ya soalnya rubang itu susah banget guys diajak kerjasama ya antara para kreatornya bahkan ya sering banget pada iri ya guys ya aneh kocak banget guys penuhnya guys sumpah makanya dari dulu gue juga itu guys ya berjuang kalian lihat lagi siap berjuang sendirian mulu ya nggak ada temen-temennya temen-temen gua ya juga enggak ada YouTube guys ya rata-rata guys ya makanya itu guys cuma kalau lihat di YouTube ya sering lah bahkan tiap hari mungkin ya tapi nggak ikutan ada YouTube gitu ada juga yang ikutan YouTube cuma ya nggak fokus ke YouTube nya cuy ya lebih fokus ke kerja nyata gitu ya oke nah ini buat ke Karangjaya cuy ya Desa Pejelar cuy masih terpantau aman lancar ya mungkin ini kan mungkin juga hari puasa juga cuy ya kemungkinan besar tutup atau enggak salah ya atau enggak salah ya berarti bisa jadi tutup bisa jadi enggak cuy ya soalnya dari dulu sampai sekarang enggak pernah ke sana cuy besok-besok lah kita nge-vlog ke sana ya bisa habis lebaran ya mungkin ya atau enggak membuat lebaran biasanya kalau lebarannya apa namanya macet total cuy ya makanya itu rada udah malas juga buat ke-vlog ya mungkin besok-besok ya kita nge-vlognya beneran nge-vlog ya guys ya santai aja guys oke di sini masih terpantau lancar cuy soalnya kemarin macetnya sampai sini boy tapi Alhamdulillah ini udah terpantau lancar sih semoga aja nanti terpantau lancar jadi kita bisa kasih info buat teman-teman yang lain juga tau kalau pun macet lagi berarti ya macetnya biasanya jam siang aja jam 12 yang kebelakang gitu ya seperti itu cuy soalnya kemarin aku itu pas bikin video itu udah jam setengah empat sore sih guys ya jam setengah empat sore itu aja masih padat merayap gitu loh Hai jarang banget buat maju bahkan maju pun enggak bisa cuy udah si stop polisinya pas di jalan arah ke RSUD itu ya RSUD Rembang besok Trasno ya siapa yang hextech tujuh aduh-aduh oke di sini terpantau aman lancar jaya biasanya macetnya ya tadi gue udah bilang ya sampai sampai sana tadi cuy cuma disini ya aman-aman aja sih kita lihat aja sampai sana ya coba aja gak macet kalau macet kita juga rada males ya mau gimana pun dimanapun ya jangan kan yang pakai mobil guys yang pakai motor aja males kalau macet ya apalagi yang pakai mobil gitu loh di sini aja kemarin sampai SMP ini macetnya parah kalau boy enggak bisa dimasukin gitu ya tapi ya namanya kita mode barbar ya bisa aja masukin cuy andaikan kemarin enggak hujan guys ya gue udah ngevlog guys dimana kemacetan itu ya guys ya cuma ya kemarin hujannya itu enggak berhenti-berhenti cuy mungkin ya Allah menyuruh kita untuk fokus ke jalan mungkin ya guys ya bukan fokus ke ngevlog ya soalnya kemarin bener-bener guys ya bener-bener jalannya tuh kayak di blok gitu guys parah-parah ya rata-rata treknya itu pada parkir kayak gini guys ya makanya jalan kanan-kiri yang menuju jurang gitu itu sih belum itu sih ya belum recommended banget gitu loh apalagi jalannya becak gitu tuh bahaya juga cuma ya kita kemarin pas sama ilham pencati aman aja Boy karena kita mode barbar bismillahirrahmanirrahim semoga gak ada kemacetan Ya Allah Amin AIM males Ya Allah AIM oke Hai nah untuk jalan alternatif kesini juga bisa cuy ya rumah ya nanti jeblosannya pasti celangapan juga jadi kurang rekomend juga sih hahaha santai aja Boy santai nanti gue recommended in lagi ya recommended in apaan itu kita nanti kasih rekomendasi jalan ya bisa santai aja guys ini kita baru berada di sebelahnya Alfamat gudang ya jadi ya ini Alfamat kota guys ya alfamat kota ya intinya Alfamat pusat lah guys ya buat eh penaruhan nanti penaruhan makanan minuman serta barang-barang yang lain gitu ya mungkin kalian udah bosan guys dengan jalan ini tapi gue nggak bosan-bosan ya karena kita juga otw pulang ya nanti ngeditnya juga gue akan push editannya biar bisa cepat upload ya guys ya jadi harap bersabar ini ujian guys hahaha loh ternyata disini terpantai eh terpantai terpantau rame lancar ya cuy ya ternyata nggak ada kemacetan sama sekali cuy Amin 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 aja ya ya ini nanti gue akan kasih tahu ya bisa dimana jalan buat alternatifnya gitu dan tapi guys ya gue nggak akan kesana ya maksudnya cuma memberitahu doang guys ya karena kita nanti juga akan memantau lurus ya memantau jalan lurus jadi ya nggak akan belok-belok cuy hahaha loh 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 aku undek juga itu hahaha hahaha halo 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 manual pengkosong berbunyi nyaring hehehe 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 anti-anti pecah hehehe 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 anti pecah guys helmnya guys ya gila ya seperti itu SNI banget guys ya hehehe hehehe oke biasanya kalau macet disini ini udah macet segit ya karena ada lampu merah guys cuma ke feeling gua sih buat hari ini nggak akan ada terjadi kemacetan sih guys beda lagi beda jam ya kalau nanti udah jam 12 ke atas ya nggak tahu lah guys ya soalnya ternyata gue kemarin dapat info di Jalan Pati ya di Jalan Juana itu ada perbaikan guys yang kedua Jalan Batangan Kaliori itu juga lumayan rusak ya Boy ya jadi ya lumayan pelan-pelan lah ya lumayan pelan-pelan itu yang pakai pakai roda empat ya kalau kita roda dua sih ya wajib hati-hati juga Boy nggak boleh asal-asalan ya di sini aman nggak ada kemacetan cuy eh sumpah tapi ini bapak ini apa gak nyadar ya kalau anaknya pakai helm itu hehehe Aduh guys guys aman aman nah disini kemarin eh nggak bisa maju guys ya karena di blog guys ya hehehe cuma ya masih ada jalan alternatif ya alias jalur-jalur jalur alternatif gitu ya guys ya cuma ya pakai jalan desa ada pakai jalan soklin ya ada aja maksudnya kayak jalan ke kiri ya nanti ya gue kasih tahu guys ya Hai ntar sabar-sabar dulu guys oke di sini aman-aman sentuh saya nggak ada kemacetan hahaha wih ada Pak Pol wih gue heran guys ya entah Pak Pol entah Pak Pol entah Satpol entah Bapak-bapak TNI itu biasanya kalau lihat dalam gua langsung dilirik guys entah apa ya entah apa yang merasuki helm gua ya guys ya aduh aduh santai-santai nah ini kan kalau luruskan kita ke Pati atau Semarang kalau ke kiri kita bisa alternatif ke Blora ya guys ya jadi kalau kita belak ke kiri ini yang gue maksud jalan soklin guys kita kalau ke kiri ini bisa jadi alternatif juga untuk ke arah rebang sana ya kalau ke arah sini ya sekitaran beda 15 menitan ya cuy ya ke jalan ini cuy nah ini ada pamepit bahwa pokoknya itu jalan alternatif pertama ya cuy ya eh jalan soklin ya namanya ya kalau orang sini bilang ya ya pokoknya jalur utama itu kalau kalian terjebak kemacetan di sini ya pokoknya usahain bisa belok ke sana cuy udah itu itu yang pertama ya guys ya pokoknya estimasinya kalau lewat jalan sana kan jalannya modal kayak gini guys jalan cor gitu ya ya jalannya lumayan bagus juga sih nggak ada yang rusak gitu rusak pun ya cuma sedikit-sedikit doang gitu ya apalagi kalau kalian pakai mobil ya nggak kerasa lagi saya rusaknya gitu ya Nah seperti itu kalau lewat jalan sana nah biasanya kemarin kan di sini macet banget ya jalannya di blok di apa namanya di lampu lalu lintas tiapai sih ya iya lampu lalu lintas lampu banjul lagi sih ya intinya lampu lalu lintas ya lampu merah kuning hijau di langit yang biru polukisme aku siapa gerangan pelangi-pelangi ciptaan Tuhan ya guys ya atau kita mampir ke polos aja kesia ini polos juga masih rame banget guys apalagi buat dunia perpaketan ya guys ya rame banget ya sekalian bisa lihat sendiri mas-mas paketnya masih sibuk ini ada mas-mas juga yang udah berangkat ya oke kemarin jalannya itu di blok di sini guys nah ini jalan alternatif kedua cuy kalian kalau ke jalan ini juga bisa ya ke jalan ini tuh pelangnya masih ada tuh ya itu jalan ke arah sudi sih guys ya jadi ya aman-aman aja buat kalian kalau kesana estimasi kalau sampai jurusannya itu sampai stasiun guys kalau sampai stasiun ya kira-kira sama ya 10 menit dah kalau kalian kecepatan 50 atau 60-an ya kalau kecepatan 30-an ya 15 menitan jalan jadi udah sampai ke stasiun rebang gitu ya ini paket kalian ya guys ya ini paket kalian guys hahaha dulu ini ada apa ini Oh ternyata bapak-bapak yang ngemanin anak sekolah ya guys ya oke oke ini bapaknya jasanya besar loh guys ya gimana nggak jasanya besar guys kalau ada orang nyebrek yang bisa di seberangin tuh ya hahaha gila 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 super imbake lo ya bisa mantap Wiss 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 Hai ternyata terpantau aman jaya cuy aman lancar tidak ada suatu halangan apapun ya ini yang terlebih-lebih ini bapak-bapak yang pakai tracknya ini guys ya hahaha wiss kalem 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 kalau motovlog yang lain dikiranya nanteng ya bisa kalau balapnya mepet gitu ya tapi kalau gue cuma kaget doang sih guys kalau nantang pun ya kita lihat-lihat orangnya guys ya hahaha soalnya kita lebih ke motovlog santuy aja guys ya ini nggak santuy sih lebih nggak santuy nih guys ya hahaha Oke biasanya gue juga lewat alun-alun sini guys ya alun-alun sini tapi ya masih aman lancar juga ada kemacetan juga ya pokoknya kalau kalian lewat jalur era sudi tadi itu ya juga bisa ke arah sini juga bisa guys ya cuma kalau kalau apa namanya Cuma kan kalau apa namanya di sini ada kemacetan juga ya Cuma kan kalau disini ada kemacetan juga kan kalian juga nggak bisa lewat ya makanya kalian lurus aja sampai ke mafia gedang udah hilang hahaha sampai ke mafia gedang udah hilang ya guys ya pokoknya sampai ke area sana aja ya area stasiun ya guys ya area stasiun kalian bisa kalian kalian bisa lurus saja ya lurus ke barat itu udah bisa guys ya aman-aman aja sih wah ini bapak paketnya minta balapan mungkin hahaha mau gimana pun paketnya juga itu guys ya apa namanya cepet-cepetan juga cuy nganterin paket ya harus tiba tepat waktu gitu kemarin itu dibagi dua guys ya kemacetannya ya di sini juga dibuat kemacetan di sana tadi sebelah era sudi juga dibuat kemacetan cuy sekarang di sini udah hijau jadi kita jablas aja ya Boya ini ada kang paket juga guys pokoknya jasa terbesar itu ada di kang paket hari-hari ini ya bisa karena nah ya mepet lebaran juga pasti yang pesan COD atau pesan shopee Bukalapak dan lain-lainnya itu kan pasti banyak juga guys hahaha aduh 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 nah ini kalau kalian lewat sini juga bisa ini alternatif ketiga atau selanjutnya ya tadi juga bisa keempat berarti ini guys ya tadi ya buat belok ke kiri guys ya coba ya kalau belok kekiri kalian akan ke jurusan blur aja ya cuma ya kalian wajib lihat lewat Google Map juga ya pokoknya lewat jalan-jalan seperti ini juga bisa ini jalur-jalur ya alternatif juga pokoknya jalur jalur pokoknya jalur alternatif di sini tuh banyak banget ya bisa banyak banget guys pokoknya guys ya kalian bisa milih-milih sendiri cuy nah ini gue lurusin aja sampai ke area pati ya ya guys ya cuma ya kita nanti sampai di pendungan udah selesai aja guys ya kita belok ke kiri karena mau pulang guys Oke santu ya coba ya ini belok ke kiri juga bisa ya ini jurusan sini juga bisa pokoknya kalian kalau belok ke kiri jalan-jalan sini tuh juga bisa tuh ya nanti lurus juga bisa gitu cuma saran gua ya ya daripada kalian belok ke kiri di daerah sini mending kalian lurus aja sih guys walaupun keadaan dan macet saya kecuali kalau kalian mau ke arah sumber atau ke arah ya ke arah desa-desa rebang sini ya bisa lagi seaman cuma jalannya ya kadang ada yang cuma satu mobil kadang juga ada yang bisa sipangan buat dua mobil ya guys ya pokoknya kalian kalau pakai mobil atau pakai kedaraan yang besar-besar diharap hati-hati juga cuy ini kan nanti videonya juga panjang ya makanya kalau nanti kita akan potong-potong videonya guys coba jadi dua bagian atau bahkan tiga bagian guys jadi akan di-upload bersamaan juga jadi kalian harap bersabar dan halap maklum ya guys ya biar yang nonton itu tidak apa tidak males dengan durasi videonya cuy ya dia nanti terserah gua lah ngeditnya mau gimana ya hahaha Oke kita memasuki area dimana apa namanya dimana tempat ini yang biasa macet juga ya biasa macet juga disini hahaha Iya terus ya biasanya disini juga terpantau lah aman lancar ya jadi untuk video kali ini ternyata finishnya nggak ada ya kemacetan cuy ini untuk jam segini ya geser jam 10-40 menitan guys alias menuju jam 11 ya guys ya tapi di sana ada polisi guys ya kita kita ngeprank polisi aja guys ya kita keprank polisi ya Apakah kita akan di cegat atau tidak ya guys ya kita lihat saja kalau kita belok kekiri langsung otomatis di sana biasanya ada polisinya guys kita lihat saja ya soalnya memang juga gue punya sim punya stnk kata ori ya atas nama istri gua ya itu nggak ada di periksa polisi sama sekali sih guys kita nanti pelan-pelan ya kita pelan-pelan karena kita iya kan lengkap ngapain harus pusing gitu ya ngapain harus Hai apa namanya ngapain harus takut gitu ya kita ikuso aja guys hahaha ikuso kan belok kekiri ada ya kan hahaha gue udah gue udah paham gak setreknya polis itu udah paham guys Pak halo halo semuanya lu hahaha gak ada ngelirik sama sekali gas Astagfirullahaladzim mungkin pak polisinya tahu guys kalau disini ada kamera ya sumpah nggak ada yang ngelirik sama sekali itu tadi guys gue lihat guys ya aman terpantau aman lancar ya bisa berarti mission kali ini kita sukses guys ya Coba kalau biasanya kan minggu tadi kan kalau lampu merah itu langsung blok ke kiri guys untung saja tadi kita mata kita jeli ya gesa atau enggak kalau kita nggak jeli ya kita udah viral guys ya mau kita viralin em kemalah balik di viralin ya set kocak juga ya guys ya pokoknya buat ngadepin polisi kalian nggak usah takut guys ya polisi juga manusia mereka si kuning juga manusia juga guys pokoknya nggak usah takut apalagi kalau kalian motornya resmi ya guys ya jadi buat kali ini ya kita belok ke kiri aja guys intinya pesan gua nggak usah takut nggak usah bimbang nggak usah tegang ya bisa kalau kalian walaupun kalian nggak legap pun nggak usah apa namanya nggak usah bingung guys ya intinya nggak usah bingung lagi santai aja guys kita hadapin dengan senyuman gitu ya kalau bisa ya kita malah mampir aja guys hahaha minta tolong ya Pak ini aku gak kamu periksa Pak ya mungkin kalau polisinya lihat kita sih ya lumayan lengkap guys ya ya perlengkapan udah lumayan lengkap ini ya walaupun celana kita pendek pakai kita pakai sadal doang ya hitungannya lumayan lengkap sih guys oke guys ya mungkin segitu dulu video kali ini ya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan kita disini lewat jalur-jalur entah jalur mana ini yang namanya ininya jalur rembang kesih jalur desa kesini guys ya nggak ini Bapak-bapak ya Bapak-bapak sudah ada lihat lewat sini guys ya lihat lewat ya ini mungkin polisinya juga butuh pesangan lebaran sih guys ya ini kan dia mau lebaran juga guys hahaha itu pasti petiknya aja sih guys ya nggak jadi penutupan guys kita lihat dulu aja ya buat Bapak-bapak sini yang pada lewat sini ya ini Bapak-bapaknya kan nggak pakai helm gas ya rata-rata ya kalian bisa lihat sendiri ini contoh ya di depan gua ini ya nah Bapaknya nggak pakai helm guys ya ini juga nggak pakai helm rata-rata nggak pakai helm atau nggak ya mungkin nggak punya SIM atau nggak motornya mati guys udah itu alasan tiga itu doang sih ya atau nggak motornya blong lagi saya nggak ada apa-apanya gitu biasanya kalau ada Bapak-bapak sini tuh ya bilang sana ada cegatan gitu cuma kalau nanti kok kita nggak ada yang bilang gitu ya atau kita nge-preng aja kita balik ke kiri kita balik ke kiri terus lurus kesana kira-kira gimana ya reaksi polisinya guys tapi menurut gua sih eh kalau sebelah kiri nggak ada tilangan sih menurut gua sih ya yang ada tilangan tadi sebelah kanan kalau di jalur sini ya kan tadi udah disebelah kiri nah ini sebelah kanan nggak segitu begitu guys ya cuma tadi kok nggak ada pelangnya ya guys akhirannya gua nggak ada pelangnya guys nah dadah tahu ya Nah itu Bapak-bapak biasanya pada kesini guys ya itu Ayo polisinya masih berjajar ya guys ya kita nge-prank aja gimana deh setuju nggak iya lewatku namengku oke hahaha ini videonya akan jadi jadi video prank polisi ya guys ya Oke kita santui aja guys ya karena disini kita iya hahaha atau nggak kita sabarin aja gak apa-apa guys hahaha enggak 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 perlu enggak perlu kita lihat aja ya Oh ternyata disini ada mobilnya yang ketilang mungkin ya Oke ya ini masih bisa diperiksa guys cuma ini jalur markernya nggak ada ya guys ini polisinya sih ya umurnya setara Bapak gua sih guys ya bisa jadi ya itu lagi diproses guys kita akan kata kalau warga yang baik kan kalau polisi lagi ada acara kan kita itu guys ya kita apa namanya lalu 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 ini 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 ibu ini Aduh ketilang bubuk kasihan Aduh guys guys Hai lega ada kuncinya guys Aduh Pak Pak ibu-ibunya udah kerja Pak capek-capek duitnya kamu bawah itu ya parah sih cuma kalau polisi ya polisi seperti ini ini sih ya kalian tahu sendiri lagi segala usah komentarin guys udahlah kita ngeprank aja guys ya kita belok kekiri aja guys bodoh amat ya kita kan lengkap ya guys ya bodoh amat nah 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 ayo Pak gespa kesken kita santui aja pokoknya disini kalau kita lengkap kita santui aja gak usah takut aja sama polisi ya kita usah wampai guys ya orangnya sewaktu walaupun dihati gua masih dekat juga bisa anda itu bapaknya pusing guys ya mungkin stmk nya atau ya mobilnya mungkin ada sesuatu hal perkara ya bisa Oke kita belok ke kiri aja kes bodoh amat ya oke kita tes lagi guys Apakah polisinya akan nilang gua kes 123 gak ada yang melihat 12344 gak ada yang lihat ya ini ini ngelirik doang gak siap mungkin takut ya hahaha 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 seru banget jadi aja aja udah udah beberapa kali loh guys ya pas ada tilangan walaupun gerikat ataupun enggak itu polisinya enggak ada yang berhentiin gua guys guys tolong ini buat pak polisi ya buat apa dengan dengan semua nyetain sim kalau tidak dilihat gitu loh buat apa gitu kalau surat izin mengemudi ya atau ya intinya mengemudi itu ya Nah itu kan kita yang penting perigel naik motornya perigel itu udah oke gitu loh kesnya sampai dua kali loh guys ya nggak ada yang ngelirik sama sekali guys Astaghfirullahaladzim udahlah Pak polisinya gue capek Pak jadi cukup sekian dulu guys ya video kali ini ya kita iya mobil-mobilnya akan apa namanya kan ya tilangan juga gormontor tak lho karena mobil barang nah makanya kuih ya iku ditilang juga isoleh ditilang juga kan mobil leh larang ketimbang motor tuh hahaha dari duitnya aja ya gak gak fakta apa gak guys ya kalian bisa komen sendiri guys ya ya lah saya juga enggak tahu saya enggak paham oke ya guys ya Nah di sini kita lurus lagi ke tempat tadi ya sekian dulu video kali ini guys ya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan terima kasih prank kita hari ini mission sukses tidak ada penilangan atau bahkan gue kasihan sama ibu-ibu tadi guys ya ibu-ibu tadi itu kerja dapat 50.000 guys ya kalau bisa ya juga bisa lebih guys ya cuma ya rata-rata memang dapetinnya 50.000 jadi buat ibu-ibu mohon ya ibu-ibu ya minimal ya ibunya tadi udah pakai helm guys ya cuma ya kalau orang lagi di apa namanya di lulu lulu kita 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 salah belok anjay intinya kalau ibu-ibunya itu ya biasanya kerja dapat 50.000 guys ya motornya juga terkadang ini ya motornya STNK only gitu guys ya kasiannya juga disitu guys ya kerja mati-matian jadi tilang polisi-polisinya tinggal ngasih surat dapetin 50.000 bahkan lebih lagi guys itu kehebatan polisi ya kalian bisa tahu sendiri kalau nilang itu bayarnya juga lumayan mahal gitu ya kita dari buat kalian yang mau contoh video gua tadi ya mohon maaf kalau kalian nggak ada kalau keberanian lebih mendingan nggak usah kalau kalian berani ya nggak apa-apa ya cuma ya ya balik lagi kasih kasih nama-nama tadi oke guys ya kita udah sampai di sini lagi ya bau closing selalu gagal gitu gitu ya jadi ya nggak iya okelah baterai gue juga udah lumayan banyak sih guys Green doors bukan Red doors ya guys ya iya kono 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 mau iya iya lumayan wapi ya besok-besok kita bikin ya hehehe amin Oke guys ya segitu dulu ya video kali ini jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan ini kalian bisa lihat sendiri mama bapak-bapak yang sedang cari jalur aman ya guys ya oke kita balik aja ke ke lurus ya guys ya itu bikin nggak fokus aja ke sekolnya tadi ya oke ya pokoknya saya itu di jalan pentungan ya bisa buat kalian yang sering lewat sini jangan lupa ya bawa-bawa apa namanya bawa-bawa-bawa stnk sama sim gak sudah wstnk sim kalian lengkap ya helman sni aman ya guys ya pokoknya kalian kalau bisa ya pepet aja polisinya kalau kalian berani kalau nggak berani ya udah guys ya pasrahkan saja sama yang kuasa gitu ya hahaha opasan sih ya Allah ya Allah sampai ngaguk-ngangguk bagus-bagus itu adalah hiburan tersendiri bagi gua guys ya selama ini ketika gue mau toh vlog itu nggak pernah yang namanya ketemu polisi guys ya Bok ya ketemu terus kita diperiksa gitu guys ya itu aja gua udah seneng gak sih cuma kalau polisi sini sih kalau lihat kamera itu kelihatannya pada nerfes entah kenapa ya bukan hanya polisi sini sih polisi dimanapun ya apalagi kalau kita udah pedoman banyak ilmu ya pedoman buku juga kalau bisa nah itu kan ada apa namanya ada tanda-tanda untuk melakukan penilangan ya jadi buat kalian harus pelajarin itu juga 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 minim ilmu guys makanya gue pengen belajar tapi polisinya enggak pernah yang namanya nanya-nanya guys ya enggak pernah berhentiin gua ya guys ya aduh-aduh jadi sini kita berada di arah waru guys ya desa waru guys jadi pokoknya kalian santui aja enggak pernah jangan pernah ya bisa jangan pernah takut menghadapi polisi guys udah itu aja pesan gua guys ya soalnya dulu gue pernah guys ya ngadepin polisi takut lah malah gue belok kekiri ada polisi juga guys alhasil ya gue ketilang guys ya parah juga guys dulu sih masa belum punya sim ya ya guys ketika kita udah punya simsa dari dulu sampai sekarang enggak ada sih yang namanya apa namanya tilang-menilang gitu ya cuma dulu pernah sekali doang gak sepas masa gue belum atau klokan gitu ya pas masa gue mau merintis tapi belum sampai merintis eh udah ada penilangan guys jadi ya aman-aman aja sih cuma ya tetap saja disini bulan puasa ya jadi polisinya ya mungkin perlu uang juga guys ya karena punya kan kalau ada penilangan kan ada uang taban bener gak guys ya bener gak Pak Pol ya kalau jenengan bilang salah sih Wah salah sih itu guys pasti ya bener juga semuanya bagus kalau kalian setuju juga guys kalau gak setuju juga gak apa-apa guys gue udah biasanya satu lawan air pribadi ya guys ya Oke lah kalau begitu nah oke 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 disini karena adik-adiknya mau nyebrang kita ya terlanjur kencang jadi kita lurus aja guys Wah ini buah naga deh kalau kamu mau beli buah naga apa enggak eh beli buah naga ya Allah kita kan mau ke BKK kok lupa gara-gara polisi kita lupa kebang guys bayangin lah guys ya bayangin dulu ya balik lagi lewat pasar sini Aduh guys guys gara-gara polisi aja kita lupa kebang ya guys ya Aduh aduh sebenarnya sih nggak salah polisinya juga sih guys tadi gue kan fokusnya mau ke ini ya Oh cek lalu lintas doang sih hahaha Aduh guys guys oke 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 karena disini kita sangat butuh uang ya jadi kita kebang lagi guys padahal baru tiga hari kemarin kita kebang ya bisa tapi ini adalah dana dana yang sangat mendadak ya hehehe dana yang sangat mendadak guys buat buat privasi ya guys ya makanya kita butuh dana mendadak tapi tenang guys kita tidak butuh uang secara secara mendadak gitu ya ngomongnya gimana ya kita sampai belepotan juga guys pokoknya ini adalah uang yang sangat kita butuhkan hari ini juga ya guys ya jadi ya sekolah ya kita wajib-wajib ya buat buat ambil guys ya nah posisinya disini udah mulai redup-redup mau hujan juga guys ya semoga aja nanti gak hujan guys mungkin kalau sampai sana sih gue nanti itu ya bisa apa namanya gue udah in aja guys ya ini kita ya lihat jalan yang kemarin direnovasi ya tapi bukannya makin bagus tapi makin rusak guys kalian lihat sendiri nanti aja ya enggak mau komentarin lebih setakutnya nanti gimana-gimana ya hehehe nah oke karena disini kita di belakang mobil ya capek juga guys KJK official wanjai hahaha kita nanti dari channel JK official terus bisa beli mobil Wah itu keren banget sih tapi hayal semata doang ya bisa cuma ya semoga akan menjadi kenyataan geser tapi disini gue ada trauma tersendiri karena pernah di belakang mobil terus paletnya sampai bengkong guys ya karena jalannya rusak kayak gini guys ini yang gue maksud jalannya ya bisa kalian bisa lihat sendiri ya ini aja kalau turun hujan sih lumayan enak sih cuy ya apa namanya enggak berdebu banget ya tapi kalau musim panas kayak gini ya kasihannya yang pikir-pikir jalan ini guys rumahnya pasti kotor banget ya karena so pasti ya jalannya tetap berdebu terus debunya jalan itu masuk ke dalam rumah cuy oke santuy aja guys nah disini dulu jalannya seperti ini sih guys apa namanya kayak jalan asfal gitu ya jalan asfal yang lumayan rusak juga cuma ya ya parah juga sih guys lebih tepatnya bertahun-tahun semenjak gue kecil sampai gue gede kayak gini ya guys ya perbaikan juga cuma sedikit doang tapi ini alhamdulillah aja ada perbaikan di daerah kanan kirinya tuh ya jadi kalau ada corcoran dikit kayak gini pun juga bermanfaat banget bagi kita ya guys ya jadi bukan sepenuhnya kalau ada perbaikan pasti ada kelemahan ada kelebihan ya guys ya begitu guys jadi ketika kita nggak boleh ngewujat satu sisi doang ya harus ada satu sisinya lagi buat penyeimbang gitu cuy nah disini aman jaya ya aman sentosa oke nah disini adalah jalan yang tetap rusak jalan yang tetap rusak ya Boya Aduh Aduh Nah kalian bisa lihat sedih deh Masya Allah nah untuk bilang mendalik nanti kita ngeprank polisinya lagi ya guys ya hahaha gak usah capek guys ngomong terus yang prank polisi juga butuh bensin juga tuh enggak gagal nanti dikira kita berhitungan lagi ya enggak guys ya kita udah berkedara udah lebih dari sejam capek juga di atas motor mulu ya kalian enak cuy tinggal nonton doang ya kita itu yang pusing pakai helm ini juga lumayan berat lucu ya makanya kita juga agak boleh over guys ya pakai helm ini ya kita kalau perjalanan jauh aja perlu berhenti dulu cuy ya ini aja udah perjalanan satu jam kita udah capek banget cuy apalagi enggak cermuluk dari lasem terus sampai sini terus balik lagi ya guys ya Aduh guys guys untuk saja tadi kita inget ya guys ya kalau nggak inget mah para guys kita bisa-bisa mah balik aja ya balik-balik juang tanpa bawa uang gitu ya seperti itulah memang kehidupan sipik ya guys ya Aduh ya Allah deh sipik lu sipik subhanallah sipik ya Allah kasih lah haba ini sipik ya Allah Amin 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 ya Allah minimal gak sipik lah anak-anak bilion orang yuk-orang yuk Pak Jiro habis itu guys dari motovlog buat beli sipik wawah udah sih itu viral banget sih sopada gue yakin videonya sehari tebus 1 juta sih guys kalau di upload channel yang besar ya kalau di upload channel yang cuma seribu doang subscribernya sih mungkin jarang ya bisa Oke 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 nah disini kita ya ini ada seorang mobil juga guys ya di sini mobilnya juga bagus-bagus banget guys minimal ya sini Avanza di sana ya Oke kita belok ke sini aja nggak apa-apa guys nanti kalau kalau karena kita juga belokannya banyak banget juga bisa jadi ya Ayo bahaya bahan Nah aku sengalah lupa dubi kamu bah hahaha Aduh guys ngalah sama bapak-bapak sama mama itu privilege banget juga saya buat kita guys daripada kalian nanti ditabrak gitu ya ditabrak juga enak ya mungkin ya ganti ruginya cuma minta maaf gitu hahaha masa kita akan makmak makan juga nggak mungkin juga kecuali kalau parah banget itu beda cerita lagi Oke kita klakson karena beliau ini enggak enggak denger ya mungkin ya karena is motornya juga apa namanya motornya kenal potnya grung gitu ya Oke ini jalan ke arah rembang juga bisa cuy adalah jalan ke arah pasar juga bisa ini pokoknya jalan seribu jalan lagi jalur alternatif kalau ada polisi juga bisa guys ya ini pokoknya jalan di mana jalan ini kalian wajib tahu juga guys ya gue kasih taham ini guys ya Nah ini tapi nanti kita fokusnya ke arah pasar ya jadi kita akan terfokus ke pasar buat kalian nontonnya jangan setengah-setengah guys ya biar kalian tahu juga ya pasar bank itu kayak apa kalau hari Senin ya hehehe biasanya memang rame pakai banget guys ya makanya itu oke eh satu dua tiga hahaha aduh aduh guys guys kamu lesu enak nanti makan aku lesu enak nanti nggak bisa makan nunggu buka puasa dulu ya aduh oke guys ya kita belok ke kiri yaitu ada arah ke pasar ya ada tulisan juga buat arah ke pasarnya nah kalau kalian belok ke arah ini kalian akan tertuju langsung ke pasar guys ya pasar bank yang sangat sangat estetik sekali gitu ya guys ya hahaha oke nah gini guys ya hahaha sensor guys ya ya nanti kasih pau ya ada dollar ping tadi guys ya aduh aduh ya kita udah sampai guys ya tadi sampai ke bank BKK ya guys ya ok stabil ke kanan-kannya Roke hehehe hehe lu 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 apa amet pamit laeng mampir mangan vernan G시ik buat lagi hapohłaloc ought like dan sekarang kita akan belok ke kanan ya guys yah również Jo hehehe tapi tadi sumpah ada dollar dollar merahnya guys dollar pinggulnya karena ada yang jadi kita ya wajib sensor guys ya nanti guys ya bahkan kita bisa kita cut aja guys ya daripada kita nanti kena pelanggaran guys karena udah terlalu parah cuy aduh 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 ini terpantau rame nggak lancar ya rame nggak lancar ya guys ya agak lancar buat ibu-ibunya kayak pengen-pengen iku gak toko-toko para hehehe malas toh nyawang guys malas ga siopi warai orang naki ya oke wis 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 ini tiba-tiba orang ngawur ya set parah sih ala 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 guys ala guys berambang guys aduh berambang berambang bagus ya Masya Allah subhanallah walhamdulillah walau ilaha illallah walau faktor ini piyiki piyiki eh 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 lalu 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 pak amit-pak amit lah mampir mangan di sih mampir mangan seyogis yoh santai-santai Pak sopir aman-aman Pak aman Kiri aman 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 lanjut los hehehe hehehe heke sumpah-sumpah warung mangan di sumpah mangan segini halal halal guys mungkin-mungkin eh kita disuruh buat mampir makan dulu ya guys makanya kita disuruh mampir ke sini guys oke oke guys ya kita tadi udah selesai makan hahaha bercanda guys bercanda guys bercanda guys ya kita tadi cuma editan doang guys itu makan dulu itu editan doang guys tenang guys ya kita walaupun yang gacor mula ya kita puasanya Alhamdulillah lancar tuh ya pokoknya sabar aja guys Aduh Ibu nggak bisa buk-buk jangkangnya dulu buk atau 23 hehehe oke guys ya lalu ini 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 guys guys Sumpah gedean pas puasa itu banyak banget ya kita tapi kalau soal makanan sih rada enggak tergoda guys tapi kalau soal minuman mau segede gaban pun kita minum guys hehehe kalau memang kota gak kuat ya aduh-aduh ada di ninja boy-boy ah tapi kenal potnya sih enggak gerung ya bisa tapi ini punyanya Mas Rio gila Mas Rio X itu yang jualan kenal pot itu ya Oke guys ya ya di sini kita akan belok kanan yang muterin lagi buat pak polisinya hehehe piyai muter polisi neta hahaha hahaha aduh guys sekarang gue enggak bareng istri gue mungkin udah gue terapas aja gesek puterin polisi lagi guys pusing capek pikir belakangan yang penting dapetin kontennya hahaha ngeprank polisi untuk kesekian kalinya gitu ya guys ya Oke guys ya ya mungkin ini videonya nanti sampai baterainya habis ya sekalian aja kita habis baterai cuy dan ini kelihatannya baterai gua aman banget sih guys adal kita udah ngevlog dari lasem sampai balik ke sini ya itu aman banget guys ya ya Alhamdulillah lah aman lah ya Alhamdulillah iya di baterainya juga tergantung panas juga cuy hahaha bener juga ya Boya Hai biasanya emang gitu tuh ya kalau baterainya panas apalagi cuaca nanya panas cuaca nanya lagi suasana cuaca panas itu biasanya bedra baterainya cepet panas terus baterainya cepet panas juga cepet tapi segitu ya guys ya Emang iya sehari ini gue ngerasa kayak agak panas banget kesini guys Hai bolehlah 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 Hai Oke cuy dan disini kita udah sampai ke desa sugian ya guys ya ini desa sugian guys bukan orang-orang yang nyari pesugian bukannya gesya kalau kalian nanti salah tangkap malah kacau bisa mungkin ada juga ya bisa di desa-desa kalian desa-desa unik kalian boleh aja komentar di bawah guys kalau ada desa-desa unik gitu ya nama desanya unik gitu Hai nah oke cuy disini kita udah sampai di desa sugian dusun pulau ya oh pernah sugian itu dukoh ya bagi seo ternyata desainya desa sugian guys Oke 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 hei hehehe Hai burundu Hai nah ini dulu gue pernah bekerja disini sih cuy sama bapak gua ya hehehe MTS kelas 3 kalau enggak ya SMA kelas 1 atau enggak kelas 2 atau enggak kelas 3 cuma seingat gua sih MTS kelas 3 ya bisa masa-masa lulusan otw kelas 1 SMA guys dulu guys ya nggak inget banget sih ikutan masang apa itu namanya jendela sama masang pintu gitu ya terus masang apalagi itu di toilet ya bisa banyak banget guys dulu guys cuma ya Alhamdulillah aman-aman sentosa yang lain-lain pengerjaannya 12 hari lah gua sama Bapak gua sehari aja bisa enam apa namanya totalnya tiga itu guys ya tiga eh empat gas ya 44 kamar ya 4 kamar 4 rumah guys ya sorry sorry guys ini kan bukan kos-kosan yaitu perumahan guys intinya dulu gue sama Bapak gua sehari aja udah bisa empat kamar guys ya sekali kamarnya itu pemasangannya ada enam gas ya dua pintu dua pintu empat jendela ditambah ya banyak banget yang harus dipasang lagi guys pokoknya dulu banyak banget ya sampai ya yang lain sampai heran gitu ya bisa sama Bapak gua sama gua gitu cepet banget ya bisa padahal dulu kerjaannya gua cuma makan doang guys hehehe aduh aduh guys guys Oke dan kita udah sampai lagi di desa puluh ya melewati desa yang kalian tahu sendiri guys jalannya Masya Allah ya tapi Alhamdulillah disini udah ada corcoran ini jadi jadi memudahkan kita untuk berkendara sebagai pengendara motor ya bisa tapi kalau pengendara mobil lewat sini sih ya harap hati-hati aja ya bisa punya cek kembali ya ke adisi kondisi ban kalian gitu aduh nah oke entah Kenapa geser motor ini kalau ada warung pengennya mampir mulu ya hehehe posisi puasa pengennya mampir mulu guys padahal posisinya ini di sini yang puasa gue doang ya guys ya andai kita sama-sama gak puasa udah mampir warung guys tadi kesih mantap oke aduh guys Nah kalian bisa lihat sendiri ini sangat beleduk banget beleduk sekali ya guys ya kalian bisa lihat beleduk sendiri toh beleduk banget cuma kalau di kamera sih kelihatannya nggak mungkin beleduk banget sih nggak mungkin sikis hehehe Oke lah kalau begitu lolo lode lho 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 ini bapak tadi guys hehehe Pak nyabang mbak hehehe tadi kan kita udah ketemu Pak di sana Pak ya aku gak buk takok takok ini Pak ya Insyaallah ah lursa bih hehehe kagak gak gak capek guys oh kita cuma digidik doang guys hahaha sumpah kebahagia banget ya saya kalau ketemu polisi ya setah kenapa lho kasihan juga cuy aduh aduh enak tadi emak-emak yang ditilang sekarang emak-emak lagi gitu ah ah sih guys mungkin disana tadi polisinya mungkin belum dapetin banyak ya geza belum capek di sini Jutoh juga baru jam mau setengah 12 siang ya jadi ya polisinya mungkin belum capek positif thinking aja gitu terus nilang lagi guys ini udah bisa jadi judul dek hehehe temu kangen bersama Pak polisi gila memang kalau pucuk dicinta olaupun tiba itu jadi konten semua ya keren sih parah-parah ya ya gue kasihnya cuma sama emak-emak yang ketilang gitu ya bisa cuma kalau bapak-bapak yang ketilang biasanya itu saling gimana ya bisa sangat bantah-batahan gitu guys ya kalau juga polisi tadi itu kelihatan juga ada pelangnya guys ya ya kalau kita bantah cun cun kalau kita batapun takutnya kita yang salah guys ya jadi kata daripada itu kan mending kita ya diam aja ya guys ya diam aja usah banyak bacot guys capek jadi sipil itu capek guys mau lo punya jabatan tinggi pun ya kalau hadapannya sahabat polisi kalian harus punya ilmu yang tinggi gitu ya ilmu yang bisa berhadapan untuk berdebatnya gitu oh iya ya layak contangnya mau itu ya Oh iya 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 tadi kan gue kan lihat depan gue kan ada contang atau call ya bisa atau lebih kalian kenal dengan call itu tiba-tiba apa namanya tiba-tiba berhenti guys ya tiba-tiba berhenti gitu loh nah tapi ya ya udah lagi sih Oke guys ya mungkin jalan ini udah kita sering vlog ya jadi sekian dulu video kali ini jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan terima kasih udah nonton sampai jumpa guys dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap